Seluruh korban erupsi Gunung Marapi saat ini sudah ditemukan oleh tim gabungan. Petugas pun mengupayakan proses evakuasi terhadap para korban pada hari ini. Para korban ditemukan, sosial petugas melakukan penyisiran sejak pagi. Hadapun hujan abu masih terjadi di pos pendakian Marapi di Batu Palano pada selasa siang. Selain hujan abu, juga terjadi hujan krimis di wilayah tersebut. Sejumlah armada ambulans sudah disiagakan untuk membawa para korban. Proses evakuasi terhadap 10 orang pendaki masih terkendala cuaca di lokasi. Sejauh ini, tim SAR belum menyampaikan terkait kondisi 10 pendaki tersebut. Dilaporkan selama 2 hari terakhir, terjadi 46 kali letusan dan 66 kali embusan di Gunung Marapi. Terjadinya erupsi ini membuat tim SAR gabungan kembali harus waspada terkait upaya evakuasi para korban. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.